Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berpengisah berjumpa lagi bersama kami dalam channel Farhana teknik pada kesempatan kali ini kita akan memperbaiki kipas berdengung dan bergetar baling-balingnya tidak mau memutar kita bisa perhatikan disini tralis kipas ini atau pelindung kipas ini sangat kotor sekali begitu juga dengan daun kipasnya sangat kotor banyak debunya bisa kemungkinan penyebab kipas ini tidak memutar karena terlalu banyak kotoran penyebab lainnya juga bisa karena bosing dinamok kipas ini sudah haus disini saya sudah menyiapkan colokan kita sebelum kita cek kita coba colokkan terlebih dahulu kemudian tuas saklar ini kita coba tarik kita pindah speed2 speed3 tadi sempat memutar sebentar dan saya pegang disini bergetar berdengung dinamok ini Oke belum bisa sebelum ini lanjut kita akan coba bongkar terlebih dahulu kipas ini Oke teman-teman langsung saja kita bongkar pertama langkah pertama kita buka baut pelindung kipas ini Hai kotor sekali ya teman-teman untuk membuka ini cukup mudah dengan memutar ke arah jarum jam dan kipas ini kita putar melawan arah jarum jam dan kipas ini juga bisa putar melawan arah jarum jam dan kipas ini juga bisa putar untuk membuka pelindung dinamok ini kita buka saja bautnya kipas ini kita buat kita tarik saja untuk membuka lem ini kita bisa menggunakan ombeng min untuk membersihkan debu ini kita bisa menggunakan kuas seperti kan kuas yang lama saya saya tarik tidak ada tapi saya harus kekuas yang baru bantuan saja kita bersihkan tembunya lihat sangat bul sekali terima kasih kemudian baut-bautnya kita akan buka ini lebih dahulu karena kalau tidak dibuka dibongkar dinamoknya pasti kotorannya belum bersih terima kasih 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 di sini kita kembali jangan lupa untuk membersihkan cangkang ini bisa menggunakan kain kuas setelah itu kita ampas bagian bosingnya caranya bisa seperti ini di sini masih di juta percaya tepuk ini lihat sangat kotor ini bisa disebut afrosol dinamo itu kita bersihkan setelah semuanya selesai dibersihkan kita akan pasang kembali dinamo kipas ini jadi kita pasang kembali selamat menikmati kita pasang kembali bautnya sesuatu kita putar sudah halus sudah lancar ya sedikit kita menampilkan ke rumah baik teman teman setelah kita bongkar sudah kekauan penyebabnya kipas ini tidak memutar tadi pas saya bongkar di sini terdapat karat di as rotor dinamo ini dan untuk membukanya pun saya memerlukan amplas untuk mengampas bagian ini dan semprotan ati karat baru bisa dibuka dan setelah dibuka semuanya saya bongkar saya bersihkan semuanya dalemannya dan sekarang sudah lancar setelah itu kita segera pasang kembali dan teman teman semua jangan lupa untuk membersihkan semua kipas yang tadi kotor baik teman teman setelah kita pasang kembali semua rangkaian kipas ini dengan baik dan benar saya akan mencoba mengetes kipas ini setelahnya langsung saja kita colokkan dan dua saklet ini kita tarik alhamdulillah berhasil mantap dua juga mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman teman silahkan like dan subscribe selamat selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba selamat mencoba